Harmonisian keluarga apa ya? Mungkin lebih ke ini sih Sebenarnya di-share di social media itu gak semuanya Namanya juga rumah tangga pasti ada apps dan daunnya Kak Dida gimana sekarang kesibukannya mengurus anak? Kesibukannya ya itulah pokoknya jalanin aja Dan alhamdulillahnya happy banget karena sekarang Syaka sudah memasuki MPAC Dan sudah mulai makan Jadi ya harus cari sesuatu yang baru, makanan-makanan baru buat Syaka Kira-kira pertanyaan sebagai seorang ibu seperti apa? Dan bagi pembagian tugas seperti apa sih Din? Gimana? Pembagian tugas Apa sesuatu rekodnya sebagai ibu? Aku sama Ray itu alhamdulillahnya aku dapet suami yang peka ya Jadi kalo misalkan kayak malem nih capek banget gitu Terus kayak Syaka bangun malem-malem tuh kadang-kadang Ray memang udah inisiatif sendiri bangun misalkan bantuin Gantin Pampers Atau susunya atau gimana-gimana tuh alhamdulillahnya Ray tuh selalu peka gitu Jadi aku merasa kayak ya kita sudah cukup bekerja sama Untuk jadi suami istri yang ayah dan bunda yang baik untuk anak sih alhamdulillah gitu Dan yang paling penting kita masih sama-sama belajar sih intinya Jadi ya kedepannya ya masih terus belajar gitu Tips keharmonisan keluarga seperti apa sih Kak? Tips keharmonisan keluarga kan suka upload di sosnet juga nih Harmonis banget kelihatannya sih Mungkin ada tips gitu dari kok berdua Harmonisan keluarga apa ya? Mungkin lebih ke ini sih Sebenernya di-share di sosial media itu gak semuanya Namanya juga rumah tangga pasti ada ups dan down ya kan Cuman memang kita punya prinsip dimana yang kita share yang baik-baik aja Karena kalo misalnya kita share yang buruk-buruk Dari contoh sama orang ntar malah ngerugiin sekitar kita gitu kan Yang pasti mungkin kalo tips internalnya lebih ke saling mengerti aja Terus jangan saling nuntut sih mungkin ya Iya gitu sih Jangan saling nuntut pokoknya ledit flow aja jalanin sesuai porsi Suami istri Siapa yang sering mengalah mungkin? Kayaknya dimana-mana laki-laki paling sering ngalah Tapi dia juga sering ngalah sih Sama-sama sering mengalah Sama-sama selalu minta maaf Kalo ada apa-apa Karena kan aku sama Ray kan bukan pacaran lagi ya Sudah suami istri gitu Dan kita hubungan kedepannya itu ya memang harus satu sama lain Harus saling paham Memang di dunia ini ya gak akan pernah ada pasangan yang cocok gitu Dan kita juga ini ya sering kayak sering bilang kalo misalnya ada masalah Biasanya kan ada kerikil kayak gitu kan Terus lu bilang yang kita mau cari ini kita obrolin bukan menjadi besar Bukan malah kita bikin malah berantem Kita mau cari solusinya nih gitu Jadi kalo udah mulai ada yang kepancing atau gimana Balik lagi ke niat ya ingat kita cari solusi bukan malah mau bikin berantem Mengurangi aktivitas gak sih Dinda? Mengurangi aktivitas lu gak? Maksudnya kan sekarang punya baby Mengurangi aktivitas lu gak sih? Sebenernya kalo mengurangi aktivitas itu dari setelah punya anak ya Terutama itu sudah mengurangi aktivitas Dari setelah hamil sorry Dari pas hamil itu udah ngurangin banget 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 Tapi kan kontrak terus berjalan Pekerjaan aku mau gak mau harus tetap diselesaikan Jadi ya untuk sekarang ya aku paling hanya fokus di film dan di iklan aja sih Kalo untuk sinetron sampe saat ini sih belum terima dulu Karena memang masih ada Syaka yang masih kecil gitu kan masih baby Jadi aku harus fokus ke Syaka juga gitu Membagi waktunya harus pintar-pintar lah gitu Tapi kalo anak-anak dirumah sama siapa? Kalo kamu kerja? Ada kerinduan gak sih lagi kerjakan? Engga mungkin gak ada kerinduan lah ya pastinya Cuma Alhamdulillah aku tuh di rumah ini dibantuin sama mamaku Mamanya Ray, papanya Ray Terkhawatir, rindu itu mah pastilah Mungkin gak ada gak cuman aku ibunya tapi akhirnya pun juga seperti itu Apalagi kalo lagi kan ini kerja gitu kan di luar Pengen cepet-cepet pulang ke rumah gak sih pengen main bersama-sama? Iya harus pasti dong Cuman emang kita disini Kita ledit flow sih ngalir-ngalirnya Yang pasti ini juga bagian dari tanggung jawab kita Karena kita ada kontrak dari sebelum menikah Terus yaudah yang penting selama kita pas punya waktu kita main sama bayi di rumah Ya Alhamdulillah tetap insya Allah emang bondingnya dapat juga Karena misalnya kita pulang ke rumah Biasanya kan tengah malam tuh bayi bangun-bangunnya kan Kita main sama dia, main sampe tidur lagi Besok paginya pun begitu Dia kasih makan, atasnya mandi Jadi kita berusaha memaksimalkan waktu di luar kewajiban yang lain